KPK menetapkan Bupati Banjar Negara Jawa Tengah Budi Sarwono sebagai tersangka kasus suap pengadaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2017-2018. KPK menyebut Budi Sarwono diduga menerima imbalan 2,1 miliar dari berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Banjar Negara. Disampaikan sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri, senilai 20% dari nilai proyek. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, dimaksud diwajibkan memberikan komentmen P sebesar 10% dari nilai proyek. Sementara itu Bupati Banjar Negara Budi Sarwono membantah sangkaan dirinya mengantongi imbalan uang senilai 2,1 miliar rupiah. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa. Silahkan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semuanya. KPK juga terus mengusut kasus dugaan jual-beli jabatan dengan tersangka Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Sebanyak 17 tersangka kasus dugaan suap di Probolinggo dibawa ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan impaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan tempat penahanan sebagai berikut. Dan para talon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Ada pun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah, ditambah dengan bentuk uperti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektare. Terseretnya, Bupati Probolinggo dalam dugaan korupsi membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara. Lewat akun Instagramnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap mirisnya kondisi masyarakat di Probolinggo saat pejabat daerahnya justru tersandung dugaan korupsi. Jumlah transfer keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012 hingga 2021 mencapai 15,2 triliun rupiah. Kemiskinan menjadi 18,61 persen tahun 2020. Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan, tulis Sri Mulyani. Dalam operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo, KPK menetapkan 22 orang tersangka dan menahan 5 orang dalam operasi tangkap tangan Bupati Probolinggo 30 Agustus 2021 lalu. Terkait kasus ini KPK juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dua sepeda yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Perkembangan terbaru dari kasus korupsi yang menyeret Bupati Banjar Negara Budi Sarwono akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Harsono. Langsung dari Banjar Negara, Jawa Tengah. Harsono, selamat malam. Jadi sebenarnya untuk kasus korupsi oleh Bupati Banjar Negara ini, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini terkait proyek apa? Ya, Saudara dan Syarif, selamat malam. Berbagai informasi yang saya dapatkan di lapangan sejak dilakukannya penggeledahan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi di sejumlah tempat. Di Kabupaten Banjar Negara termasuk rumah bupati, kantor bupati, kemudian sebuah rumah yang diduga merupakan orang dekat dari Bupati Budi Sarwono yang berinisial KA dan juga sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama Bupati Banjar Negara. Nah, berbagai informasi bahwa dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun 2017-2018. Anggaran itu merupakan anggaran pembangunan sejumlah jalan atau infrastruktur di mana saat itu Bupati Budi Sarwono merupakan bupati yang baru mendapat sekitar satu tahun. Nah, selain itu, Syarif, banyak hal-hal yang disampaikan oleh sejumlah warga bahwa Bupati juga cenderung selama ini dinilai arogansi begitu yang dipungkus, rapi dengan memberikan sebuah pelayanan baik gitu seperti pembangunan yang cukup, memang cukup menonjol, cukup meningkat, jalan-jalan juga sangat bagus di sejumlah wilayah Banjar Negara yang selama ini menurut warga belum pernah merasakan sejak ada pemerintahan Budi Sarwono. Nah, Sofi, selain itu juga warga, sebagian warga lain yang dinilai kontra dengan Bupati Banjar Negara yang tergabung dalam forum Banjar Negara Bersatu menilai bahwa Bupati selama ini arogansi dan tidak mau mendengar aspirasi dari masyarakat. Ini dibuktikan dengan sejumlah sepanduk-sepanduk yang terpasang di tiga sudut di alun-alun kota Banjar Negara. Mereka kebanyakan mendukung, mendukung apa yang sudah dilakukan oleh KPK yang selama ini ditunggu-tunggu oleh mereka. Nah, selain itu juga ada juga masyarakat yang apatis dengan penanganan jugaan korupsi yang sedang ditangani oleh KPK di wilayah pemerintahan Kabupaten Banjar Negara. Mereka juga menyatakan, silakan itu merupakan pendegak hukum yang berwenang untuk menangani hal tersebut. Kami hanya rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah korupsi penanganan oleh KPK. Nah, Sarif. Oke, jadi sudah tadi dijelaskan oleh rekan saya, Harsono, bahwa ini terkait dengan proyek infrastruktur. Ketika itu, Bupati Banjar Negara baru menjabat sebagai Bupati selama satu tahun. Kita nantikan perkembangannya seperti apa. Apakah akan ada pihak-pihak lain yang turut terseret dalam kasus ini. Harsono, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam.